Kami datang di sini dengan punya tujuan, dengan suatu kerendahan hati, datang melamar di Parti Demokrat, untuk itu yang terhormat, Bapak Ketua Bersama Pengurus, sekiranya dapat menerima kami dan diantar para pendukungnya, dan termasuk di dalamnya Ketua Nasden bersama-sama dengan kami, untuk memberikan beras yang kami bawa, sekiranya dapat diperiksa. Satu tahapan awal, tahapan awal dari pembukaan, pendaftaran, penjaringan, pendaftaran calon bupati untuk Rotendau, ini periode 2018-2023, jadi tentunya tadi kita tidak ada yang terlalu macam-macam, kita sudah terima berkas lamaran yang disampaikan oleh calon bupati, dan kita punya tim namanya tim lima, yang akan memverifikasi itu, tadi memang sudah ada sementara verifikasi, dan kalau ada kekurangan nanti, kita akan sampaikan kepada calon itu melengkapi, dan kemudian, saya langsung, kita sama-sama doakan, ya doakan, karena memang di dalam verifikasi dan penentuan ke depan, kita juga tentu ada kriteria atau protap-protap yang digariskan oleh partai untuk menentukan ke depan. Sebagai calon bupati, tentunya harus melalui satu prosedur, yaitu melalui pendaftaran lewat partai, dengan harapan bahwa kiranya Partai Demokrat harus melihat ke depan berkas-berkas kami, apakah sudah memenuhi perseratan, sekiranya kalau ada kesulitan atau ada kekurangan, supaya kami penuhi, dan harapan kami bahwa kalau Demokrat ada di hati kami, harapan kami bahwa kami juga ada di hati Demokrat, supaya kita mendapat suatu dukungan, menjadi satu kekuatan untuk kita maju tempur.